Menurut gue porsinya cukup seimbang tuh orang-orang pro kontranya Cuma ada beberapa pasal yang menurut gue Ini kayaknya kalau ditanya, disurvey ke orang-orang di jalanan Lu setuju gak soal pasal ini? Gue yakin di atas 80% gak setuju ngusulin beberapa pasal yang aneh-aneh Gue gak bisa ngubah yang atas yaudah mending gue ajak ngobrol yang bawah aja Tapi kita bisa dorong dong di atas Bisa, makanya kan sekalian Kelinci satu, kelinci satu Target disamping saya Target sudah terlihat Disergap? Ya, ya, oke Siap, siap, siap Narkoba dia, narkoba Iya, oke Siap, 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 siap Gula halus bang Gula halus ya Lu ngeliat, tapi ada donat sebenernya di sebelahnya tuh Dan cepat, cepat Oke, halo para maling Kembali lagi di pohon konten terbaik di Republik Indonesia ini mengalahkan Karni Ilyas Mengalahkan Mengalahkan asumsi Mengalahkan, apalagi ya Geotalk Semua-semua kalah Apalagi PWK Tai PWK Kali ini bersama saya Sang Raja Terakhir Bersama kami semua Bersama rakyat Indonesia Inilah dia Bintang Emong Wee 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 Bintang Kenapa, kenapa Engga, kenapa Masa itu kode buat masuk dari sana Ya, gue boleh pose dulu Ini bajunya maksudnya Kenapa yang baju gue Ya itu kenapa Ya gak apa-apa, gue pose foto biasa aja Kenapa gini Ya emang gak boleh, kan banyak yang foto begini juga Lu kayak dari awal gue dateng, lu ada masalah sama baju gue Gak ada, gak ada gitu Ada Gak ada Aku cuma, wah gokil bajunya, the best Gitu dong Gak ada Gak dateng lu langsung, apaan nih Ini nomor kemarin Saudara-saudara Tadi Bagus sih Ada ukuran L Ada Ada Ada, tapi lu mau pake emang Mau Oke Ih, kenapa gak pake Lah kan gue nanya aja Bersama rakyat, teknik kuat Bersama Saya rakyat Gitu lah Saya mendukung Teknik kuat Saya mendukung Ya udah, saya L ya Supaya bukti nyata nih Oke, nanti lu pake Pake dong Oh, yaudah Pake, saya Gue, gue takutnya lu ada Tidak ada Sentimen tersebut Ternyata gak ada kan Mulut, mulut Kan gue takutnya Ternyata gak ada dong Tidak ada Gak ada, emang Astaghfirullahaladzim Tang Hai, pemerintahan Pak Jokowi gimana? Gue kesel Gue gak tau Bintang tamu yang lain gimana Semua gini Cuma sih, gue gak dikasih tau Semua ngomongin apa disini Semua gini Gak ada dikasih tau Tanya mereka Kanan aja dateng Gak ada dikasih tau Ada, mereka dimintakan Kirim nih ke Kanana Tapi aku tanya beda Dengan dia udah cari Ya gak apa-apa dong Gak apa-apa dong Kejujuran itu kan spontan kan Benar Betul gak? Gimana tang? Masih suka mengkritik Republik ini? Ya Enggak, gak suka Ya biasa aja sih Kadarnya biasa aja kan Ya kayak lu Ya kan Kritik-kritik biasa aja kan? Enggak, saya gak kritik Sekarang puji Oh gitu Iya G20 sukses Ya Kemudian Betul Muktamar Muhammadiyah sukses Betul Dia gak ada urusan sama pemerintah ya Gak ada Gak ada Gak ada Maksudnya tapi kan Lo ngerasa kesulitan Nyari-nyari pencapaian pemerintah Sampai masukin Muhammadiyah tadi Muktamar Iya Enggak G20 sukses Iya Satu terus lu kayak kebingungan Gue sih bisa sebutin banyak G20 sukses Tadi lu muji pemerintahan apa Muji mas Wisnu Nah itu mah konsep acaranya Tapi kalo Apa namanya Perjanjiannya Tanam bakaunya Kan keren Itu kan pesan buat dunia Hei Bangan berpengaruh nih G20 sukses Gue Kalo bilang banyak Apa emang bisa Ya Banyak Maksudnya catatan pembangunan pemerintahan Sekarang kalo dibandingin sama yang dulu-dulu ya Bisa dibilang lebih banyak lah Kalo berarti Pak SBA gagal gitu Maksudnya Ya enggak Maksudnya kan Itu punya porsinya masing-masing Zaman PSB mungkin Setelah Apa yang bagus di jaman PSB apa Banyak Yang ini Banyak Gapapa Episode ini bagus Saya sudah merindukan Gariran adik satu ini Disini Gue males Gue udah mikir Gue kayaknya kalo main kesini Pasti diarahin ke yang aneh-aneh sama lu Biasanya bintang tamu Arah ke aneh aku lurusin Sumpah Kalo keceplosan aku lurusin Jangan seolah-olah ke oposisi ya disini ya Enggak Tapi lu begitu terus Enggak Kayak 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 orang tuh kalo disebutin mama Tau pop mainnya selain miras ya Bahwa itu kedua kayak Oposisi Garis keras sih gitu Minum apa Apa yang bikinin Udah udah disiapin Kok minta air putih kan Nih Bagus nih Nih minum dulu Yang banyak ya Biar lancar kita Ngeri Gue gak pernah tau ngomong macem-macem Apa-apa Gue pernah ngomong macem-macem Enggak Kalo di Youtube orang Gue takut salah ngomong Gak apa-apa Youtube sini bebas Ini juga bebas Gue yang gak bebas nanti Iya Saya juga gak bebas Kan Youtube khas kreatif Ini bukan Youtube mamat Jadi gimana Lu Manggil Manggil gue dari Bulan lalu tuh Kita mau ngapain Bulan lalu yang panggil PWK Aku ini siapkan khusus Katanya lu bilang Oh baling Iya mereka hubungi Iya Tapi itu buat penutupan season 1 Ini season 2 Pokoknya kau harus ada di last The last episode The last episode Tang tapi Secara mental sehat ya Mental Sehat Sehat ya Sehat Apa kritik apa lagi Yang mau dilakukan Besok-besok ini Gak ada lah Gak ada Udah bagus semua Bagus semuanya Respect semuanya Kayak Semuanya berjalan dengan baik Dan sesuai nama cita Udah kan kayak Udah beres Bagus gitu Revolusi mental Revolusi mental Berjalan gitu Enggak gue tuh Gue sebenernya Enggak Enggak terpusat mau kritik Apapun bang Maksudnya Kayak ngeliat berita apa Terus gatel Kebetulan mungkin gue bisa aja Kali bikinnya Jadi kayak Oh yaudah Ngalir aja Ini poinnya Jadi berdasarkan kebijakan Ada kebijakan apa yang gatel Iya Yaudah gitu aja Bukan berarti oposisi ya Bukan Gak ada Tapi katanya Pak Anies Sudah masuk waiting list Nah gini Main lu gini Katanya kita bercanda Loh kenapa di clearkan Tinggal bilang aja Apaan Kan gitu bisa Malah di clearkan bener Gak ada Gak ada Gak ada beda ini Gak ada Bercanda 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 Tinggal bilang aja Apaan maksudnya Ya pura-pura Gitu ya Gitu ya Gitu ya Seri-seri Seri-seri Apaan Dari Pak Anies sudah masuk waiting list Hah Apaan Masuk apaan Gak ada Gak ada waiting list Oh salah dengar berarti saya Salah dengar Kemarin ada yang bilang gitu Oh ada yang bilang gitu Iya Salah ada Tapi gue pengen ngobrol sama Pak Anies sih Kenapa Pengen aja ngobrol sama mantan gubernur kan Kayak Ngobrolin kegagalannya Atau keberhasilannya Ngobrolin Ya Alasan-alasan dibalik langkah Beberapa langkah beliau Yang gue pertanyakan mungkin Bisa Kayak Beliau Ngambil sikap diem saat Waktu dulu Rame Pilkada 17 Yang Politik identitas Iya Kenapa diem sih Kenapa gak ngomong apa Gitu Gak tau lagi gue pengen nanya Ya karena kan kalau ngomong apa Pendukungnya sebagian lah Iya gak tau Kan belum tentu Diam aja Nanti klarifikasi pas udah di jabat Gitu kan Diam aja Biar chaos aja dibawa dulu Ya betul menang gitu kan Ya kan tujuan politik gitu Mencari kekuasaan Kak Iya cuman Cuman ketika jadi kan Di beberapa pihak Ngeliatnya itu jahat banget Bang Ngeliatnya jahat Maksudnya Iya memang ada kemungkinan Ketika ngomong jadi gak menang Tapi Gue lebih respect sama yang kayak gitu sih Yang ngomong gitu ya Iya Walaupun akhirnya ketika jadi Banyak kebijakan oke-oke nya Cuman itu cacat yang sulit hilang tuh Jadinya tuh Tapi menurutmu Kalau misalnya di sekarang-sekarang 2024 gitu-gitu Kita masih Bahas politik identitas itu masih works gak sih? Karena saya pernah tanya itu di Pak Anies tuh Oke Terus kata Pak Anies? Kata Pak Anies Itu bisa diseksikan ya di YouTube itu Itu mana tuh? Salah YouTube itu Perjanjiannya gak ditayang disitu Bukan disitu ya Katanya itu cuma di medsos doang Polarisasi Ah gak bisa diseksikan Di masyarakat itu di bawah itu hidup berdampingan Gue tuh 17 hidup di daerah karet Oke 2017 Itu banyak banget masjid yang Dispandukin Tidak menerima Memandikan Menyolatkan Kayak gitu Ada Ada ya Gak banyak sih Ada Gitu Itu kan Lumayan ngeri dong Bang Nemuin itu di dunia nyatanya Sehingga Lu bener-bener gak bisa seterbuka itu Soal Gue milih siapa Oh maksudnya Kok gak bisa terbuka Kalau gue pilih Ahok waktu itu? Iya Oh iya Loh gue gak biasa Beda pilihan tuh bener-bener Santai banget Karena gue gak punya Kebencian ketidaksukaan Secara personal ke orang-orang Makanya yang gue gatel tuh Kalau kebijakan-kebijakannya aneh aja Kebijakan-kebijakan berbagai kebijakan ya Ya Tapi kayak ke Halo Gak apa Aman itu Aman Belakangnya gak terbuka Kok gak ada forrider sih? Enggak Biasalah 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 Orang-orang sini Orang sini Tetangga-tetangga Bukan pejabat Maafi-maafi Rupo Itu serem bang waktu itu Merasakan langsung Berarti ya Lumayan Merasakan langsung Ribut-ributnya Apalagi kan gue Betawi asli Ya lingkungan gue Keluarga gue Banyak-banyak Bersinggungan dengan itu juga Jadi Pedes Nah ke gue Ngerasanya tuh jadi kayak trauma Soal Dikotomi kayak gitu Terlalu berisik Terlalu bising Gue ngeliat grup keluarga gue Ribut sendiri Iya grup keluarga Kenapa sih kira-kira Dua orang ini Lu pada ribut Lu pada saudara dari kecil Udah nanti saya invite Di grup keluarga Papua aja Tidak ada Aman disana Cuma ada musik reggae terbaru Aman Itu aja Iya Aman Sante kita Padahal pas pencalonan Pencalon-pencalon gubernurnya Itu banyak blunder tuh Oke Tapi gak ada ribut Iya Misalnya Eh jangankan itu Pernah nih ada Debat Debat Apa namanya Pilgub lah Yap Pilgub Live nih Di TV nasional Terus tiba-tiba Closing statement Dari Bapak Maju Jangan lupa Tanggal Kalau gak salah ya 9 Tanggal 19 Datang ke TPS Padahal pemiliknya 17 Datang ke TPS Coblos saya Coblos kami Itu Udah lewat Menghitungan Hitungannya Ngerusak gambar Betul Tapi kita peduli Dengan ragu Reggae terbaru Oke Yang peduli Yang salah-salah Gak peduli Respect Boleh Gudiin Iya Makanya Itu pedes banget Bang Ribut Kenceng banget Bising Makanya Gue Gue kayaknya mulai dari situ Gatel Ngeliat tuh Semua yang di atas Bullshit semuanya Ya Gue Ngeliat bang Di pasar Di pasar Sampai di pasar Orang ribut Masa di pasar Ribut Soal Pilihan A Pilihan B Ada yang manas Manasinnya Waktu itu Gue main Ketempat tongkrongan Bapak gue Bapak gue juga Yang main Lama Tim Tim Disana Gue main Orang Ngobrol Berdua Disini Nongkrong Bareng Tawa-tawa Yang ribut di pasar Yang ikut kebakar Sampai sekarang Kalau lewat Diam-diaman Tapi Apakah Mungkin Maksudnya Adalah Setelah Pilkada Selesai Udah Udah gak ada Gak ada masalah Gue cukup lama Beres Pilkada Masih Lumayan lama Untuk beresnya Apalagi Salah satu menang Salah satu kalah Di cengkengin Panas Makanya Bising Makanya gue Ngeliat Semuanya Yang di atas Ah sama aja Tahi semua Enggak Tahi Cuma sama aja Sorry Di lantai 2 Peras teguh Di atas kan Di atas Tahi semua Di atas tuh Bintang tamunya Narsumnya Semua Tahi Nah gue tuh Salah satu Kenapa gue Demen bikin Konten Kritik-kritik ya Gue tuh pengen Pengen Nyebarin Bukan nyebarin Berbagi Gimana Gimana Apa yang gue ketahuin Ya Sama-sama Saling edukasi lah Soal Soal Jangan terlalu Mendewakan sosoknya Betul Ada kebijakan Aneh-aneh Walaupun itu Orang yang lu coblos Ya it's oke banget Buat lu kritik Saya pilih Jokowi Iya Tapi 99% kegiatan Jokowi Lu kritik kan Maksudnya jelek Saya kan kritik yang jelek aja Lu gak tau Anda bilang 99% Iya kan Itu mah gimana memandang Menurut lu jelek Belum tentu Menurut Denny Siregar Jelek kan Oh iya Iya dong Sudah gimana ngeliat Sudah pasti Karena kan ada yang dibayar Ada yang gak dibayar Bukan itu Maksudnya Di media sosial kan Ada banyak orang yang dibayar Baik dari kubus sini Maupun kubus lu Oh gue gak tau Itu beneran ada yang dibayar ya Gue gak tau Eh gue tuh bukan Bukan orang yang Nyemplombat ke politik Untuk Tahu segitu macem Ya enggak bang Gue waktu itu Sempet menghilangkan tuduhan Buat gue pribadi ya Gue gak mau ngeliat orang Oh ini bazar Oh ini kadren Karena gue pernah ngerasain Dituduh Dari dua sisi Ah lu dibayar Gue tuh tau Enggak Gue berdiri gini Karena menurut gue Yang bener tuh ini Iya Tapi gue dituduh dibayar Iya Sehingga ketika ada orang-orang Yang statementnya Gue yakin lu sering liat Yang statementnya tolol Bego ya Iya Gue ngerasa Oh Kayaknya mereka gak dibayar deh Emang-emang pure aja Iya betul Betul Tapi kan Yang kayak tadi kamu bilang Di pasar tuh Ada dua orang Dikomporin nih Ya yang komporin ini Yang bayar Yang dibayar Yang ini emang pure tolol aja Gerti gak Kalau orang tolol Dikasih satu statement Dia gak perlu Dia gak perlu cari tau Statement ini benar apa enggak Yang mending punya pegangan Iya Akhirnya dia berantem Di bawah Yang dikomporin ini Ini yang komporin-komporin ini Yang banyak sekali Dibayar Oh kayak gitu Bayar itu bukan bayar langsung Ya mungkin kayak dapet proyek Atau apa gitu ya Iya Kasih dong Statementmu itu loh Kasih Tanah aku izin broko ya Panas ini Suasanya Broko lah Enggak apa namanya Ada yang kayak begitu Misalnya pilkada tuh Ya Pilkada tuh Di daerah kan Oke Pemilihan bupati Pemilihan wali kota Itu kan Orang yang Menjadi tim sukses Atau di luar tim sukses Yang terus ngebuzz Terus nge-itu Ya Gantinya adalah Kalau si ini menang CV saya dapet proyek Nih gitu Oh iya 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 Gitu-gitu Itu termasuk buzzer juga Menurutku Menurutku buzzer juga Mereka gak ada dalam Lingkup tim sukses Ya kan Kalau kayak gitu Siapapun yang ada di atas Maksudnya buzzer dong Maksudnya mereka Mereka berusaha memenangkan Pertarungan pemilihan Pasti tetep bawa Kepentingan pribadi kan Ya betul Betul Ada kepentingan pribadinya disitu Ada kepentingan pribadi Berarti itu bukan buzzer Yang didesain kan Maksudnya memang Nah ada yang memang Mendapatkan bayarannya Secara langsung Misalnya Oke tugasmu adalah A Komporin tadi Sehingga dikotomi terjadi Sehingga kita bisa memetakan Mana yang nasionalis Mana yang Gak gitu Atau mana yang Kubu kita Mana yang bukan Nah itu Dibayar atas itu Sehingga mereka Dari sebelumnya udah dianjiin Oh iya dong Dari semua semuanya Bukan janjiin aja Eh jangan seolah-olah Aku buzzer nih ya Anda pancing terus ke arah sana Enggak nanya Oh seolah-olah aku tau banget ya Aku juga tau dari temen-temenku Yang di dalam sana Gak ada Tapi lu dibayar siapa bang Gak ada Oh gak ada Silahkan di cek aja ya Nah makanya kesel Anda aja kesel Dituduh gitu Malah tuduh saya sekarang Enggak aku nanya aja Gak ada Gak ada tang Inisial Inisial apa Inisial yang bayar Gak ada Orang dibilang gak ada Gak ada tang Sumpah demi Allah Gak ada Sumpah Iya ingin kayak gini-gini Maksudnya Lu Lu berdiri Memberikan banyak opini Yang kontra dengan orang lain Itu bukan karena bayaran Sama gue juga kayak gitu Betul Karena gatal Tapi Tapi yang terjadi di masyarakat kita Seringnya kan kayak gitu Seringnya di nilai kayak Ah Gak valid nih omongannya Lu mau bayaran Iya Makanya Aku tuh memutuskan Twitter saya Menjadi dua sisi Username saya kan 100% Jokowi 100% NKRI Tweetnya kebalikannya Ya orang bingung tuh Usernamnya ini Tapi Gitu Untuk mendidik orang Dan kalau memilih kan 100% Dua periode Benar 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 100% NKRI 100% Bersama rakyat TNI kuat Bersama rakyat TNI kuat Betul Saya mendukung semua instansi Yang ada gitu kan Nah tapi Tweet saya Mengkritik Aman dong Aman Orang bingung tuh Biarin aja mereka bingung Gitu Tapi jadinya Coba deh Kupasan gitu deh Jadinya Enggak lah Kan gue gak kritik Terus-terusan Iya Aku juga gak kritik Terus-terusan kali Enggak lah Lu terus-terusan Bang Gue masih ada iklan Bentar Ini ada kereta lewat Karena ini kita dekat Stasiun Jatinegara Negara yang memelihara Bazar-bazar untuk Dikotomi Bukan disini Ada negara Disana Ada di Afrika Ada Di Brazil juga Iya Brazil juga kan Dikotominya gini Sumpah Bakar dulu deh Ingat ya Kereta jatinegara Dekat jatinegara Iya Dekat jatinegara Dekat jatinegara Keduanya kamu Oh keduanya gue nanti Ada lagi Kita gak bisa finish Sebelum itu Keluar Ini kan kereta mah Lalu lalang Ini mah Stasiun Gimana dong Tapi kalau boleh tahu Titik pertama kali Bintang Emon Yang Mulai lah Mulai Kalau yang tadi kan Kayak Apa namanya ya Asal Asal usul lah Asal usul Bintang Gatel Karena ada di Koto Dan lain-lain Tapi mulai pertama kali Oke Saya Memilih untuk Keluarkan unik-unik saya Itu kapan Itu bahas novel Bahas Wedan itu Jadi memang Ya gara-gara Kejadian Di yang 17 itu Yang ribut banget Di rumah gue Gue Ya sedikit banyak Ngecek-ngecek Kesana terus Naruh atensi Soal-soal Gimana sih nih Perpolitik Kita pernah bahas Di ini kan Dimana Tempatnya Jagbar apa Si Sapih Iya Itu penasaran banget Aku kaget Si Ajil Kenapa tiba-tiba Tiba-tiba Pengen ngobrol politik nih Apa itu Kondisi rumah gue Waktu itu keos banget Makanya gue gatau Nanya-nanya ke lu kan Bang menurut lu OPM gimana Enggak Waktu itu kan gue nanya Enggak Gue nanya Enggak Kita cuma Bisa gue Spill sekarang Apa nanti aja Terserah lu Gak ada ya Kesana Gak ada yang kesana Tanya-tanya Kondisi gini Ini gimana Ini kenapa gini Ini kenapa gini Gitu-gitu kan Akhirnya gue nanya-nanya Lu juga Yang sebelum-sebelumnya Ketemu sama gue Gak pernah bahas itu Kaget aku disitu Makanya kalau Kenapa nih Tiba-tiba mau Apa kita Dan itu kan Obrolan karena Di pinggir Jalan tanpa kamera Obrolan Serius aja Deep lah gitu Jalan Nah ini yang gue lakukan Kalau ketemu orang-orang Yang emang Apa Ya punya daya Punya Kehidupan yang beririsan Dengan sana Gue ngobrol tuh Carita memang gatel Akhirnya Keluarnya di Yang pas novel Karena memang sebelumnya itu Gue nyimpen Beberapa keresahan Soal kebijakan-kebijakan Yang terjadi Cuma pas Novel itu mungkin Gue waktu itu Udah punya Udah punya wadah Buat ngomong Kan gue waktu itu Lagi sering-seringnya bikin Yang monolog tuh Di Instagram Gue tuh bener-bener Ya Gue tuh bener-bener Mikir berkali-kali tuh Ini gue lempar Apa enggak ya Cuma gue gatel banget Anjir Gue tungguin Beritanya dari keluar Sampai Sehari Atau dua hari mungkin Gak ada Atensi gede Dari publik Untuk kasus ini Yang buat gue Ini tuh aneh Ini tuh parah banget Maksudnya gila Ini udah terang-terangan loh Rekayasa Kejahatannya tuh Udah terang Rekayasa itu ya Tuduhan Dari saya Lah tuduhan berarti bener Tuduhan berarti bener Cara berkata-kata Opini Opini Maksud saya Kalau tuduhan dari saya Ya udah anda tuduh Berarti Lucu banget Tuduhan Tuduhan dari saya Kalau itu rekayasa Lu tau gak kenapa Gue selama ini aman-aman aja Karena gue bikin ini sendiri Sebelum gue upload Gue cek dulu Oh ini aman nih Kata-katanya Bener-bener gue create aman Secara Secara undang-undang yang berlaku Juga gue berani jamin Ini aman nih Kalau kayak gini Kan Gak berorong Biasa aja Gue gak punya skill Untuk menyaring-nyaring itu Bapak orang juga tau maksud Ya tau maksud Kalau pasalnya kayak gitu Kan tetep aja Saya mendukung Saya ya di belakang bintang Ya gue kalau masuk penjara Tetep aja Tetep aja yang di belakang bintang Ya di luar penjara Iya Itu tuh Kalian tunggu Ada yang kemarin komen Kok semenjak kasus Bang Mamat Udah gak seperti biasa Yang gak pernah Gak pernah kritis lagi Ada yang komen gitu tuh Hey Sewaktu saya kasus Anda dimana Sahabat-sahabat stand up indo Yang membantu saya Bukan kalian Gak mungkin itu karena temen-temen Belum tau aja Dampak realnya tuh Kayak gimana Emang se Sememungkinkan itu Lu bisa masuk penjara gitu Kalau gak hati-hati Makanya ketika-ketika Mungkin Lu pada ngeliat Bang Mamat Aga turun Tingkat kritisnya Iya gue rasa sama aja Cuma mungkin mereka harapnya Eskalasi gitu Bang Udah biasa di titik ini Pengen lebih lagi Pengen lebih lagi Pokoknya agak lumayan sepenjara Iya Kayak Emily Batas amannya segini Naik lagi segini Naik lagi segini Nah kayak Emek Denny Minta maaf Gitu gak harpi Bener-bener Halo Mas Yoli dulu Oh iya Salawat dulu ya Salawat dulu Betul Tapi tak Apa-apa aja Ketika Kamu Bersuara soal terkait kasus Bank novel Iya Kemudian kan mendapat tekanan yang Luar biasa Lumayan Duduhan Macem-macem gitu Yang kayak Yang kalau kita yang tau kau kan Senyum aja Aji minta dituduh narkoba Kenal asap aja Pingsan Kenal asap rokok aja Pingsan Iya Gue ngerasa itu ada faktor-faktor keberuntungan lah Soal Ya kasus gue Satu banding sekian lah Dimana orang-orang akhirnya bisa bersatu ngedukung Banyak loh yang kasus-kasusnya gak dapet dukungan kayak gue Akhirnya Dilupakan Dilupakan celaka buat orangnya gitu Gue ngerasa beruntung banget saat itu Juga Tuduhan kayak gitu Kontras banget Sama Gue yang disaksikan orang-orang Mungkin kalau waktu itu nuduh ke lu Semuanya setuju gitu Kayak Iya Ya mungkin udah waktunya kalimat gitu Apa? Misalnya tuduhan Tuduhan apa? Yang waktu itu Apa nih? Tuduhan Enggak Bang Mamat bersih Bersih saya Mainnya cantik Ya Allah Ini bersih soal apa nih? Kalau itu Yang kayak Waktu itu yang pas kasus novel Saya sempat mengalami Tapi saya keep Iya Oke Lu tuduhan apa waktu itu? Sama kayak kau Sama persis ya? Saya bilang Apakah malam ini juga Saya kesana untuk tes urin? Wih Dia Allah Iya gak gitu Kita tau kok Oh kalau gue gak berani Tapi ini orang ya Maksudnya orang bukan Oke Gue tapi gak berani malah tes urin Kalau misalnya ke Ke Mana gitu Di tempat yang gak gue percaya Iya kamu ini sendiri kah? Gue tersendiri Iya Tapi kan paling saya sebelum ke sana Singgah dulu di rumah sakit apa gitu Jadi pas ke sini palsu Hei ada tuh Beda satu jam Beda satu jam Masa beda hasilnya Jadi tekanan itu gimana? Meruntukkan semangat Atau Tekanan sampai sekarang ya? Hmm Sampai sekarang kan ada beberapa tekanan juga Gitu-gitu Kayak Gak semua orang itu sepangkat dengan apa yang kita pikirkan Benar Benar Enggak sih Mungkin gak mematiin secara keseluruhan Untuk terus menyorang Karena Karena gue awalnya juga menyorang Kan bukan Gue pengen mewakilkan Enggak Benar-benar ya kayak stand up comedian aja Pure Apa yang dirasain Gatelnya aja Kebetulan lu Kebetulan gue bisa ngolahnya Maksudnya Yang ngerasain itu ternyata Kebetulan banyak nih yang ngerasain Cuma Belum Belum bisa ngolahnya kayak kita Gitu Iya Dan Gak dapat banyak dukungan juga Gitu kan Iya Kayak Gue kemarin juga Di Di Chat sama Bang Ajis Tang Share-share lah Cara-caranya Gimana Bersuara Tapi tetap aman Gitu Takutnya yang lain juga Kenapa-napa Karena emang secara Secara Peraturan dan undang-undang Kan emang ada Beberapa ranja Soal itu Apalagi yang baru lagi Yang mau dibikin Penghinaan lembaga negara Itu Sebenarnya penghinaan orang aja Belum jelas Karena masih banyak Penghinaan orang aja Belum jelas Yang orang lawannya orang Setara nih Apalagi ini Orang lawannya Lembaga negara Respect banget Itu Bisa-bisa Iwan Fals masuk penjara pertama Lagunya Jangan tidur Waktu sidang Soal rakyat Kamu menghina kami Runuk kami tidur Iya Batasan-batasan itu Maksud gue Gini Iya Pemerintah Entah legislatif Eksekutif Dan lainnya Mereka kan sering ngeklaim Mereka wakil rakyat Wakil rakyat lah Banyak pasal-pasal Yang dihasilkan Ada beberapa pasal Yang gue yakin Pro kontra lah Ada yang Soal RUPKS Kan cukup lama tuh Ada Menurut gue Porsinya cukup seimbang tuh Orang-orang pro kontra nya Cuma ada beberapa pasal Yang menurut gue Ini kayaknya kalau ditanya Disurvey Ke orang-orang di jalanan Lu setuju gak soal pasal ini Gue yakin Di atas 80% Gak setuju Ngusulin Beberapa pasal yang aneh-aneh Menurut gue ya Iya sih Kayak penghinaan ini dan itu Ini yang dilindungi siapa Sebenernya Lembaga Iya cuman Perlindungan rakyatnya mana Makanya tidak Apple to apple Iya kan Kayak misalnya Kita tidak boleh Gak bisa tuh Disamakan antara rakyat Pejabat Itu gak bisa tuh Gak bisa pakai Satu hukum yang sama Menurutku ya Ini menurutku pendapat Pribadi gitu Karena Kalau kita ke tingkat atas Itu gak bisa Namanya bullying gak bisa Karena Posisimu lebih tinggi Daripada aku nih Terus kemudian Aku memberikan statement Itu gak bisa Dalam kategori bullying Bullying itu dari atas ke bawah Menurutku Bener Menekan ke bawah Sehingga kalau kita pakai Satu kata bullying Itu aja udah beda tuh Antara golongan ini Iya gak bisa Sehingga Hukum pun sama gitu Kita gak usah nutup mata Lu yang di atas juga banyak Punya kelebihan dibanding kita Iya mereka juga punya Kayak misalnya Di DPR itu Ada Dia tidak bisa Di apa Kalau ketika rapat gitu Iya Maksud gue Lu punya hak-hak Imunitas Imunitas yang Kita gak punya Kenapa lu juga pengen Perlindungan yang kita punya Santai aja kali Maksudnya gak ada yang maksa Lu disitu Iya Lu yang mau Eh kok kepanjangan gue Gak ada yang maksa lu Maksudnya gak ada Gak ada yang hukum juga Kalau lu jadi Dan lu gak nepatin janji-janji lu Pas jadi kampanye Gak ada Manja banget jadi pejabat Itu kan Manja banget jadi pejabat Ya gitu Engga Apa pejabat Pejalan kaki Oh iya Manja banget sih lu Mau trotoar lu Iya kan Jalan-jalan raya Ditaprak ya risiko lu Iya Iya Pejalan kaki Waktu saat itu Itu kan belum terlalu lama 2018 ya Kita ketemu ya Ya Boleh kau cari tahu Dan lain sebagainya tuh 2018 Sampai sekarang Empat tahun Kan ada step-stepnya nih Aku dari dulu Seperti ini tang Defak-fak pun seperti ini Makanya teman-temanku Defak-fak Gak kaget lah Oke Waktu aku dilaporin Data apa Mereka ketahu aja Oke Udah dipermasalahin Dari jaman SMP Aku sama bupati Yang sama ini Mau dilaporin Kan anak kecil Gak bisa Dulu ada hakimunitas Sekarang Sekarang udah dewasa Gak ada hakimunitas lagi Sekarang mamat gak punya imunitas Yuk bergerak Eh eh Boss 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 Tapi kan mendapat saksi sosialnya Gak pernah diundang Di ulang tahun kota sendiri Gak ada acara apapun Di kota itu Yang undang saya Oh kan ya Iya Saksi sosial lah Apalah pentingnya Di undang Di ulang tahun kota sendiri Kalau diundang Ke ulang daun partai Ulang tahun partai Enggak Mana ada Aku selalu menolak partai Selalu menolak ulang daun partai Kecuali waktu itu Upaya rekonsiliasi Upaya damai Tapi itu bukan ulang tahun juga Ngobrol-ngobrol cantik ya Ngobrol Kalau harusnya sama sepeda ini nih Khasnya gak sih Gak deal Iya Nah tapi Semakin tahu Semakin tahu banyak Semakin melihat ke atas Lebih banyak Selama ini kan kamu lihat ke bawah Iya Kok di masyarakatnya gini ya Ada perpecahan Ada di kotomi Kok ini sama ini berantem Kita lihat ke bawah Kemudian Bintang emo naik level nih Melihatnya ke atas Kenal si A Kenal si B Di lapis atas gitu Semakin benci gak sih Semakin benci 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 Gue kalau lihat sepanduk Bekerja dengir rakyat Tapi itu yang pengen gue sadarkan ke teman-teman Maksud gue Oke lu gak apa-apa Ngedukung orang di atas Cuma Sumpah kalau lu Lu bener-bener terlalu berharap Lu diboongin Dibuka dikit aja gerbangnya Terus kalau intip Aduh Bener lu diboongin Maksud gue Kita udah harus mulai berdamai bahwa Ya emang Gue Kayaknya di seluruh dunia deh Orang-orang yang di atas Emang Emang Banyak Cukup banyak berdiri Di kepentingannya sendiri Pribadi Jadi Kalau lu naruh harapan Terlalu banyak ke sana Kayak oh gue coblos ini Dan hidup gue akan berubah Negara gue akan No Sama aja Sama aja Kita tetap kerja Lu tetap kerja Lu tetap harus Ngidupin keluarga lu Jangan-jangan jadi Die hard 100% Ini itu Salah Lalu gak terima Kritik Mereka gak peduli-peduli Banget Soal lu sumpah deh Ngapain lu capek Lebih peduli proyek Iya kan Gak tau sih Kalau itu ya Gue gak tau Kalau itu Ya terus apa Dia Dia atas Apa Terus yang kok benci Apa Mereka gak peduli Ini peduli apa Proyek Kepentingan pribadinya Perusahannya Perusahannya Jadi jangan-jangan terlalu Mengidolakan sesosok Menolak semua hal-hal jelek Mereka gak segitu Di balik pintu mereka lagi tanda tangan Decremen juga Proyek ini untuk kamu Mungkin ada beberapa yang Baik Cuma Parameternya cuma Gak oknum Ada aja Iya oknum Lebih sedikit Satu dua orang kan Iya mungkin Kayaknya Baiknya juga karena Yang lain jelek Gitu Bukan baik karena Oh harusnya segitu Bukan Baik karena Yang lain jelek Iya Jadi anda terlihat Sedikit baik Itu ada Cuma Gue sih Sedikit memaklumi Karena godan di atas Emang Gila godan kekuasaan Ini banget bang Kalau kau disuruh untuk masuk ke dalam ranah Kayaknya gue belum Enggak deh Kenapa Ya itu Sampai saat ini Gue ngerasa di dalam Ekosistemnya masih Harus Siap dan siap ketua Sehingga Siap tum Siap tum 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 Di belakang video kemarin Oh iya benar Jadi Prasmanan Tum 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 semua tuh Itu tum semua tuh Iya Wih itu tum tum Itu lah Karena 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 Nyari siapa yang tum Sebenernya Kayak ini 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 ada lagi level-levelnya Berarti gak akan Seorang bintang emang Tertarik Kalau aku sih Aku gak bilang gak tau ya Iya Lu Lu akan gak kesana Aku sih Dari dulu pikirnya Apa ya Jiwa ini politik lah gitu Secara hobi ya Hobi Gue juga lumayan seneng Hobi Hobi gitu Kayak seninya tuh Terarah gitu Seni diplomasi Seni macam-macam gitu Tapi ya itu Semakin tau Semakin kayaknya Kalau saya ditaruh disitu Dengan sistem yang kayak begini Saya masuk ini Oleng Lu gak bisa berdiri atas Apa yang lu yakini Jujur-jujur aja Bisa aja saya Bisa sama kayak mereka Iya Jadi Kontribusi lu terhadap Politik Indonesia yang sehat Lebih bagus Kalau dari luar kan Iya Dibanding masuk Walaupun gue juga sangat meyakini Perubahan-perubahan berarti Emang harus dari dalam Ya kan Cuma Kondisinya mungkin saat ini Belum-belum Ideal Belum ideal Buat gue lah Tapi kapan kira-kira ideal Karena maksudnya Kalau kita Kan kata-kata dari Dari pihak-pihak sana Kalau selama ya Kalau anda berpikir bahwa Belum ideal Ya anda masuk dong Buat ideal kan Kalau orang-orang yang tidak ideal Juga di dalam itu Ya tetap akan tidak ideal Terus-terusan Kalau ditanya gue Kapan ya Menurut gue kayaknya Mulai mendingan Untuk beberapa orang Kayak kita Gue gak bilang kita ya Maksudnya yang kayak kita Yang sedikit apatis Sedikit kesel Kesana Mulai mendingan Buat kita-kita Masuk itu Ya Berapa kali Pilpres lagi lah Nunggu yang Tua-tuanya Udah ini dulu Udah pergi dulu kali Pergi kemana Pergi dari perpolitika Warisan-warisan dulu Kayaknya Masih suka nge-recokin deh Jadi kayak Kayak Ya gak sehat Tapi kan generasi itu Tidak akan putus Maksudnya Nih ada satu sistem nih Terus dia akan masuk ke berikutnya Turun-temurun lagi ke berikutnya Setuju gue Cuma Cuma kalau dilihat Dilihat perbandingan latar belakangnya Gue cukup percaya diri Dengan yang belakang Yang baru-baru sini Yang muda-muda sini Dibanding yang dulu banget ya Kayak Vesi misalnya Generasi Vesi Ya mungkin Tenang Jangan 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 Dibanding Kalau mau banting-banting Di Munas Ini emosi nih Vesi Gimana Apa di apa Dia Munas Iya Maksudnya Gue gak tau Eh udah tau sih ya Dulu kan terus Vesi Vesi Baru muncul Kita gak tau Anak-anak muda Slogan-anak muda Apakah masih Di beberapa jauh kebelakang Ada aja orang-orang yang Kayaknya gak ngerti-ngerti banget politik Tapi masuk gitu Kayak di legislatif Tapi mereka ngerti bisnis Ya Makanya masuk situ kan Itu penguntung kan Karena bisnisnya bagus Iya Gue juga Sebenernya gue tuh Agak kontra Dengan Dengan Orang-orang yang ikut Pemilu Akhirnya mengandalkan Popularitas Akhirnya Kredibilitas mereka Jadinya Gak perlu terlalu Ditunjukkan gitu Padahal Itu Harusnya Jadi Aspek penting banget Untuk lu bisa duduk disana Kredibilitas ya Cuma ya Kalau gak Punya ahlinya lah Iya Serahkan pada ahlinya Cuma ya gimana Kan emang Pemilihan kan basisnya Salah satu yang paling kencang Kan popularitasnya kan Kalau orang udah punya Udah punya Eh udah punya popularitas Udah selangkah Maju buat jadi tuh Gampang tuh Banyak yang gagal Haji Andre gagal Oh iya Ada juga Berarti Ateb Gagal Ateb kalah Tapi sama yang lebih populer Salah Rukunawan Ngomongin Ateb Di Baliho nya Gak begini Posenya Bukan yang paling ini Bintang anjing Aku jadi ingat Tapi Gitu lah Tapi Tang Apakah perlu Maksudnya Orang-orang yang punya popularitas Kalau mereka Gak harus masuk dalam Apakah perlu untuk teriak dari luar Karena kan didengar banyak Didengar banyak orang Didukung banyak orang Ketika dari luar Seperti Bintang Emon lah Misalnya Engga sih Gue gak ngerasa itu harus Gak harus Karena Mereka gak punya tanggung jawab untuk itu Pun ada Tapi tanggung jawab sebagai warga negara dong Iya cuman tipis banget Untuk dimintai pertanggung jawaban Gitu loh Maksudnya gue Mereka Gak peduli juga Oh yaudah Gak apa-apa Gak apa-apa juga Gue Gue ngeliatnya balik ke Gimana Dirinya aja Keresahan Keresahan Kayak Lu ngomong kayak gini Atau Banyak berbicara di ranah kayak gini Karena lu punya latar belakang di Papua Yang gue gak tau kayak gimana ya Tapi dari sekian banyak yang lu cerita Kayak Pengalaman tidak mengenakan Banyak lah disana Gue juga nemuin Pengalaman gak mengenakan gue Itulah yang bikin kita Gatel Untuk ngebahas ya Mungkin orang-orang ini gak nemuin itu Orang-orang yang lu bilang punya Suara tapi gak ngomong Ya mungkin mereka gak nemuin aja Dan Sulit juga Minta mereka untuk Eh lu ide juga dong Gak bisa juga Jadi stop ya Kalian netizen Eh bangsat Gak usah Eh bersuara dong Soal kasus ini Anjing Sama aja kita buy orderan kali ya Oh gue waktu itu Kan pas baru-barunya novel naik Banyak orang ngirimin Berita-berita bang ke gue Jadi Jadi Inian Apa Laporan Iya Ke gue Maksud gue Harusnya lu kalau ngelapor sesuatu Bukan ke gue dong Itu dia maksud aku Aduh Aduh Tentat lain dong Iya Lapor Mungkin mereka Sering ngirim kayak gitu Atau seneng ngirim kayak gitu Karena Lebih nyata mereka rasakan Ketika Ketika Lapor ke orang-orang yang Lanjut Ada momen nih Satu Iya Lapor ke orang-orang yang ini Maksudnya yang bersuara gitu Mereka ngerasain dampak Oh Laporan gue Rame nih Berisik nih Walaupun emang bukan Bagian tanggung jawab mereka Karena kan bagian bertanggung jawab Ada lagi Tapi lagi apa? Lagi sibuk Lagi sibuk Gue gak tau Jadi akhirnya Sibuk ngapain? Ya gue gak tau Itu kan yang kita semua gak tau Bagus Bagus Iya sering banget tuh tang Sering banget kan Sering banget gitu Kau mau bersuara dong Gubernur anda gini Hei geografi aja anda udah salah Itu bukan gubernur saya Provinsi saya Papua Barat Bagaimana laporan anda Saya mau suara gak Secara geografi nih Tujuan suratnya aja udah salah Dan lagian kenapa ke aku Itu ada Instagram KPK Ada ini Ya kesana Buktinya ketua KPK datang Salaman kan Sama tersangkanya Ya emang lu maunya apa? Ya salaman dong Baca tiba-tiba dikeplok Gak boleh dong Ya salaman Baca gak statementnya? Kenapa? Kami sudah memeriksa beliau Dengan penuh kekeluargaan Iya Ya makanya kalian yang nuntut Aku bersuara juga Penuh kekeluargaan dong Harusnya KPK aja penuh kekeluargaan Sama tersangka Iya dong Bener Iya gak? Iya tang Iya Iya KPK Tapi KPK Gimana KPK sekarang? Bagus Bagus apanya? Gedungnya bagus Gedungnya aja Terasnya udah sepi tapi Dulu kan rame Wartawan Sekarang kalau lewat coba itu Kuningan tuh Iya kan? Kan biasa kalau lewat Mungkin butuh pelebaran parkir kali Iya soalnya itu kan jalur kedua juga kan KPK itu Kan disini jalan utamanya Jalan kuningan Oh iya bener KPKnya disebelah sini kan yang jalan Keduanya tuh Jalan keduanya Jadi udah sempit kali ya Kalau wartawan mau kesitu terus Tapi Pak Fahri Amca kan kontraba tuh sama KPK tuh Iya Menurut lu gimana? Gapapa itu pendapat dia Oke Aku sih Lu berseberangan sama dia? Iya Dari beberapa hal aku berseberangan Yang soal KPK Berseberangan dong Oke Berseberangan Menurutku adalah Kalau merasa KPK ini Dia kan merasa KPK ini tidak banyak Tidak baik-baik saja Penuh orderan Kasusnya itu baik pesanan Gitu-gitu Yang menurutku Oke Kalau memang kau merasa begitu Bisa dibuktikan Oke Tapi Merubah sistemnya Bukan untuk Untuk turun Kan harus memperkuat nih Harus yang gini-gini hilang Tapi kalau sekarang misalnya kayak Menetapkan tersangka harus izin Ya makin penuh orderan dong Iya Makin aneh Saya gak izinin Gue tuh ngerasa oke lah KPK sekarang disinyalir Kasus-kasusnya Baik order dan lainnya Ini buat gue orang bawah Bodoh amat Mau order apa enggak Yang penting ada kasus-kasus yang terungkap Iya Yang penting adalah Malah anteng dan gak ada apa Ada ma'ayim Yang penting jangan salah gitu Misalnya ini yang Belakukan Jangan dibikin-bikin Yang ini yang Masuk gitu-gitu kan Kalau sekarang kan Kita rasa kan Ada kasus-kasus yang tinggal menunggu Diberesin kan Kasus-kasus yang udah kelihatan Oh ini kayaknya salah Ini kayaknya salah Ini kayaknya salah Ya bodoh amat gue Itu akan keluar ke media By order atau enggak Yang penting itu dikerjain gitu loh Iya Dan bener ada laporan kerugian negaranya Bener ada laporan Iya Sama kayak kasus di Papua ya Silahkan aja Segerakan aja Segera Segera periksa yang lain juga Mau itu ribut-ribut Antar politik satu sama lain di atas Bodoh amat Yang penting diurusin tuh Kasus-kasusnya Bener sih Tapi kalau menurut Bintang Step by stepnya udah jelas belum sih? Maksudnya secara kita ya Secara sistem gitu Misalnya kayak Kan kita lihat banyak menteri Tiba-tiba Berbeda pendapat Tiba-tiba Apa omongan presiden Yang terjadi di bawah lain Menurut gue ada apa sih? Ini menarik banget Soalnya karena UI itu bahkan BMUI itu kan sampe Kayak Kayak pernah bikin lips Aduh mau ngomong lagi Enggak enak lagi Ngomong aja Hah udah enggak Maksudnya BMUI itu nanti deh Cek Pernah bikin lah Mahasiswa pernah bikin bahwa Ini omongannya ini Yang terjadi di bawah ini Omongannya begini Yang terjadi di bawah begini Gue juga kasihan nih Maksudnya Ya untuk yang terdekat aja deh Kasusnya Pak Ferdi Sambo Itu kan presiden Instruksi berapa kali tuh Untuk segera diberesin Cuma pelaksanannya kayak gitu Gue gak tau sih Gue ngeliatnya mungkin itu kayak Yaudah bener-bener Pembagian kekuatan yang rata aja kali Antara presiden sama Wah gak bisa dong Presiden kan harus Harusnya memang Cuma kan pada prakteknya gimana Cara kayak tersantra juga ya Iya lah Maksudnya Gue salut Dengan Pak Jokowi ya Bukan pimpinan partai Mungkin dari awal karirnya Juga bukan orang yang akan Disangka jadi presiden Cuma akhirnya dia bisa Waktu itu kan itu juga jadi Spirit buat kita bahwa Oh gak harus dari elit politik juga nih Untuk bisa berkuasa Cuma mungkin Hal itu harus dibayar dengan kayak gini Emang kekuatan lu gak segitunya Iya benar Karena ada seorang teman Gak perlu saya sebut namanya Maksudnya pernah bilang juga Masalahnya ini kalah kuat Dengan orang-orang yang menjadi ketua partai Iya Kalau presiden seperti itu Akan diseter terus oleh partai nih Partai maunya apa Karena dia kalah kuat nih Iya beda Makanya kalau lu bilang Struktural presiden harus ini Ya memang harusnya kayak gitu Cuma kan pada prakteknya enggak Gue rasa yang punya power kenceng Di sini ya memang partai-partai ya kan Mau gimana juga Di dalam legislatif juga partai-partai kan Itulah Bukan orang per orang Nah makanya tadi gue bilang Mungkin ekosistemnya akan lebih mendingan Ketika nanti-nanti Karena gue lihat Yang gue rasa ya Alit-alit partai yang Agak bandel dan keras kepala Tapi punya power ya Memang yang udah usia di atas kayaknya Iya Gitu Mungkin kalau itu enggak ada Ada pengalaman kan Iya Tapi kalau itu enggak ada Seenggaknya enggak stagnan kayak gini lah Gue enggak tahu akan baik Akan lebih baik atau Eh akan lebih baik atau lebih jelek Cuma kita punya 50% Change untuk lebih baik Paling enggak ada peluang Ada harapan ya Terpada stagnan kayak gini Kita kan hidup di Indonesia ini hanya dengan harapan Ekspetasinya beda Benar Kita ekspetasinya gini Eh ternyata kita ditipu Benar Gitu-gitu kan Iya Nah berarti di 2024 Harapan bintang apa Di pemilu ini Kalau saya sih dari sekarang Saya udah jujur-jujuran aja Kalau orang tanya pemilu 2024 Saya bilang pesta memilih pebisnis Yap Pemilunya tuh pesta memilih pebisnis Karena sistemnya masih sama Iya Kalau gue harapan gue Para pemilinya makin melek aja Bahwa Pemilu ini Enggak akan menghadirkan apa Hal yang gede banget buat lu gitu Jangan-jangan naruh ekspektasi tinggi-tinggi banget Tapi kan kalau salah pilih juga Efeknya Jelek juga kan Ah mirip-mirip aja Milih apa-apa tetep aja Hasilnya gitu-gitu aja Buker Terbatas ya Iya jadi yang akan gue edukasi tuh Lebih ke bawah-bawahnya Santai aja Udah fokus lu kerja Fokus jangka keluarga lu Jangan ribut Yang kaya-kaya mah dia-dia orang Lu gak bakal dapet yang tiba-tiba kaya Enggak juga Karena kekayaan Indonesia masih dikuasai 10% orang Enggak akan berubah dengan lu bener milihnya Terus semuanya ke suci No Kadang kasian tuh berantem-berantem tuh Iya Sedih banget liatnya Gue gak bisa ngubah yang atas ya Udah mending gue ajak ngobrol yang bawah aja Tapi kita bisa dorong dong di atas Bisa Makanya kan sekalian Dorong-dorong tipis Untuk Sekalian mengingatkan Bahwa Atas tuh gak sebagus Gak sesuci itu Tapi kan Pemilu itu setiap tahunnya Eh setiap periodenya Itu akan berhubungan dengan Periode yang sekarang Yap Ini agak serius Sepertanya yang saya Oke Harapan bintang Emon Orang yang kesel melihat Kesel ya Kesel dan gatal melihat semua ini Keadaannya ini Tidak boleh sama dengan yang sekarang Tapi keadaan ini Sama aja Melanjutkan aja Harus melanjutkan aja Keadaan ya Keadaan Oh sesuatu keadaan Pernyataan yang kebayang sosok Nah Tadi kan udah klarifikasi Bilang yang ini Gak terlalu punya Gimana-gimana gitu kan Keadaannya deh Keadaannya Ya mudah-mudahan berbeda lah Mudah-mudahan berbeda Berbeda Mudah-mudahan berbeda Minimana patokan dengan Pilpres 19 deh Mudah-mudahan gak sekenceng itu Dikotominya Yang bawah-bawah Baik-baik aja lah Hidupnya lah Kayak Sudah keadaan yang atas Lu jangan pada jahat-jahat banget sih Buat dapat kuasa Lu sampai ngeributin orang bawah Yang lu gak kenal Lu gak tahu konsekuensinya Lu Lu orang pukul-pukulan Lu manteng aja Makan di atas lu Iya sih Yang bawah-bawah tetap tenang Tapi kan kata mereka Mereka dulu dulu pernah susah Pernah jadi masyarakat Ya Namanya perasaan kan bisa berubah Bisa berubah Perasaan Bagus Bagus Yang mereka bisa makan warteg Cerita Dulu gue makan warteg Sekarang makan warteg Enggak secara Ini an untuk hari-hari Gak juga Dulu susah bayar uang kuliah Eh pas dicek kuliahnya luar negeri Aduh Masih sering undang saya tuh Gak apa-apa Bener Saya Saya Apa namanya Saya tuh Apa Kalau ada orang kan cerita dulunya Susah-susah Ternyata Bokap-bokapnya Poli kok Iya Kan Ada yang aku-ngaku Kayak gitu kan Berisik Tapi berkaca Berkaca dari kasih saya Tan Kemarin saya nonton Yang di Catatan Najwa Itu statement kau Menarik banget sih Ada Tidak semua pertarungan Kita harus menangkan Iya Tidak semua pertarungan Kita harus menangkan Tapi kalau pertarungannya itu Adalah Untuk hajat hidup orang banyak Apakah kita harus menangkan Tergantung Yang akan kita korbankan apa Kalau yang akan kita korbankan Lebih gede lagi Daripada apa yang kita peperangkan Gue akan milih Nyelamatin yang gue korbanin Kalau gue ya Karena Ya hitung-hitungan gue Sesimpel Apa untungnya Apa ruginya aja Gitu aja Jadi benar-benar gue singkirin Ego gue Dari setiap Peperangan itu Kalau emang yang diperangin Hajat Hidup orang banyak Yang kontranya Ya emang lebih kecil dari ini Ya pantas untuk diperjuangin Gitu loh Tapi misalnya Kalau Kalau bintang Gue minta maaf Gue minta maaf bukan Atas apa yang gue lakukan Tapi atas apa yang mungkin Waktu itu gue omongin Entah konteksnya yang salah Atau entah menyinggung orang Jadi yang gue korbanin bukan Kesempatan kita berbicara Itu kayaknya gak akan gue lepasin tuh Kemampuan Kebebasan Tapi kalau dengan Tidak mau mengalah Lalu kemudian Peraturan ini menjadi berubah Karena dukungan Sangat banyak Untuk seorang bintang emon Sehingga masyarakat Bebas juga Menikmati hasilnya Pada akhirnya Iya mungkin aja bisa Kalau tiba-tiba ada masalah Terus kemudian bintang Oke kita oke Kita Banyak dukungan yang datang Sehingga pemerintah melihat Oh iya undang-undang ini Agak berbahaya Agak karet Dan lain sebagainya Undang-undangnya dirubah Masyarakat Bintang dan masyarakat lain Cuma kan itu tricky bang Gak ada yang tau ujungnya Yang paling bisa nilai itu kita Ya kayak tadi kita bahas Maksudnya Yang akan menerima konsekuensi Paling gede itu kita Jadi Ya Itu mahal Yang cuma Kita doang bisa nentuin Iya sih Pokoknya kalau dari gue Yang paling penting disingkirin Itu egonya Betul Gue kalau kejadian kayak lu kemarin Gue mah gak bakal ada ragu Untuk minta maaf Iya Aku ragu sempet ragu sih Oke Karena aku gak tau bagian mana Minta maafnya mau Iya Bukan ragu untuk minta maaf ya Enggak Cuma bagian mana Takutnya aku mengiakan Apa yang Apa yang mereka tuduhkan Oke Jadi takutnya Gue sih mikirnya sesimple Gue akan Minta maaf lebih cepet daripada lu Karena gue tau Secara konteks ya Yang kasus lu kemarin Semua tau bukan lu yang salah Enggak semua lah Mayoritas tau Bukan lu yang salah Pokoknya kita tidak usah Ungkit itu ya Tapi 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 Kayak misalnya gini deh Grassy gitu Kayak Pemberian grassy Ya Banyak orang yang tidak mau mengambil itu Karena Secara tidak langsung ketika meneretangani Saya mengakui kesalahan saya Dan saya mendapat permohonan maaf dari negara Sehingga dia dikeluarkan dari penjara Banyak orang yang tidak mau mengambil grassy Untuk dia bebas Karena dia harus mengakui Secara tidak langsung Dia harus mengakui bahwa memang itu dia lakukan Sementara dia hidup mati Untuk memperjuangkan bahwa Ini bukan saya gitu Oke Itu kan Banyak orang yang tidak mau mengambil sih Banyak-banyak tahanan politik Zaman dulu Orde baru Banyak yang tidak mau mengambil jalur itu Gue ngeliatnya Apa yang lu perjuangin sih Maksudnya kalau Bukan apa yang lu perjuangin Cara Cara lu perjuangannya itu kayak gimana Kalau emang cara memperjuangkan lu adalah Menjadi contoh Untuk orang-orang Tandatang bahwa gue gak akan goyang dengan tekanan apapun dari atas It's okay Kalau gue ngambilnya bukan itu mungkin Kalau gue ngambilnya gimana menyebarkan ini ke semuanya Jadi Kalaupun nanti ada satu momen dimana gue Mungkin terpaksa harus tanda tangan bahwa gue yang ngakuin salah It's okay Gue disitu gak apa-apa Cuma di lain kesempatan gue sikat lagi kasus ini Wah dituntut lagi Eh Dituntut lagi Oh tau lagi ya Maksud gue Ngakalin Menyelamatkan pendapat itu Iya main cantik aja menurut gue Iya Gak usah Ngotot Wah harus ini ini Andanya main cantik aja Waktunya mundur mundur Waktunya maju maju lagi Gitu aja Udah bisa jadi pembicara partai nih? Enggak lah Mau tapi kalau diajak Enggak Oh pas-pas Meres kasus itu Semua partai Banyak banget yang ngubungin gue DPP kami terbuka Silahkan dadeng Ayo kita diskusi Dan beberapa kayak Ayo udah kesini aja dulu Gue gak mau tuh Menter kalau gue main ke satu tempat Udah pasti dilihat tuh Gue terafiliasi sama situ Gue gak mau Itu yang aku jaga tuh Tapi bocor kemarin Aku ditawarin Maksudnya harga ini Untuk stayin apa-apa gitu Harga nolak Harga nolak terus di iain Itu kan bingung tuh Anjing ini biar nolak Halus tapi di iain gitu-gitu Aku memilih cari alasan lain Untuk tidak Jadi tidak terasa terafiliasi Tapi kemarin Ada pikiran yang Dan aku tanya ke senior-senior juga Bang Ajis Bang Ari gitu Gimana nih Gak apa-apa mas Itu ada pertimbangan lain Ada itu Bukan Orang juga udah pintar Untuk melihat Kamu gak terafiliasi ke situ Iya Kelihatan banget Lu datang ke situ Yaudah cuma buat beresin ini doang Aman aja semuanya Iya sih Pertanyaan terakhir Bintangnya Mon Koalisi 2024 sudah ada Anda sebagai orang yang gatel Lihat koalisi ini seperti apa Dan masyarakat Ketika 2024 Saran dari seorang bintang Emon Seperti apa Udah mulai panas nih ya Udah mulai Tapi emang koalisnya udah pasti itu Enggak kan Iya udah Udah lah Berarti apa Kalau ada yang gagal Masih ada kesempatan switch-switch lagi Switch ini karena apa Ya gak tau Dile-dilean mereka Kayak gimana Gue gak tau Eh Jangan Uuuu Dile-dileannya biasa Orang ada yang jelas Terang-terangan marah Dapat jatah menteri Cuma sekian Oh iya Padahal itu hal prerogatif ya Iya Maksudnya Kita jangan-jangan Seakan-akan Kayak Menutup mata soal itu Itu kejadian yang udah Udah biasa banget Hal tabu yang udah Udah jadi biasa Jangan Makanya Kita tuh sering ketutupan Bahwa yang atas tuh Oke-oke banget Ini-ini Terus Enggak Kita akuin aja Yaudah emang-emang Kayak gitu mereka Cokeh aja Dan koalisi-koalisi ini Apapun yang terjadi Koalisi Mau A dengan B, C dengan D Menurut Bintang Emon Ini semua karena Dile-dilean Iya lah Oke Emang Saya bantu anda Karena ada janji Nanti menterinya Tuju ya Nanti menterinya Lapan ya Tapi lu nanti ngeliatnya Dari partai Dari orangnya Dari Apanya nih Pilihan apa DPR apa-apa DPR 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 Orang juga Orang juga Tuhan gak ada yang ngarepin partai kan Ya emang Saya kan pro pembubaran partai Oh iya Anehnya gitu Semua orang benci partai Tapi pada praktek Mereka yang punya Kekuatan paling gede Karena diatur Itu lah Diaturannya Respect Makanya kamu Sipada meninggal Ininya Apa Penjahat-penjahat Dan untuk masyarakat Bagaimana tidak terpengaruhi Dengan dilu-dilan tadi Sumpah Lu sehari abis nyobrol Yang susah Tetap susah Yang Yang Gak dapet keadilan Tetap masih gak dapet Jadi santai Mending fokus ke hidup lu Keluarga lu Lingkungan lu Jangan Jangan jadi ribut Dengan lingkungan lu Gara-gara orang-orang atas Gak segitu Gedenya perubahan yang terjadi Gitu Betul Anda tetap kerja Bikin konten Tetap Bikin ini Gada-gada partai Jeng Semangat aja buat kita-kita ya Semangat buat hidup Dan tidak akan berhenti Untuk ngobrolin hal-hal yang katanya Iya Walaupun ada tekanan Walaupun ada tekanan Tetap Iya Masih WN sama Pak Iwan boleh? Udah enggak Kenapa? Gue gak enak mau Kayaknya lagi pusing Pusing banget ya Orang disuruh mundur Biar gak pusing gak mau Kita mah Pejabat kita Jangankan mundur Nanem Nanem padi maju Tang 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 Weh balik 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 Weh Apaan Tang bentar ada titipan Apa Tadi udah lama gak WN sama Pak Iwan kan? Ya Udah lama? Ada titipan Ada beli Ada titipan dari beli Iya nanti saya Respect Apa tuh? Nih Saya juga dapet nih Boj Oh ini buat Pak Iwan deh Pak Iwan yang punya khas kreatif Aku gak Makasih Bintang Evo Respect selalu Mantap The best Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rut Kojima